Intro Assalamualaikum Untuk nemenin waktu ngabuburit kalian Indomens sajikan alur cerita yang asik Tetap semangat jalani ibadah puasanya Balik lagi dengan Indomens yang selalu menemani waktu kamu Kali ini alur cerita taksi siluman Tentunya sobat ingat dengan taksi siluman Yang menjadi akomodasi polisi untuk menangkap para kerampok Intro Terima kasih telah menonton Oke sobat tanpa banyak basa basi yang akhirnya akan basi Segera kita tonton alur cerita taksi 5 versi Paris Intro Terlihat sebuah mobil sedan sedang mengebut di jalan kota Paris Pria ini bernama Sylvain Marot Sylvain seorang polisi kota Paris Sylvain mempunyai latar belakang pembalap pada masa sekolahnya Sylvain yang menjanjikan untuk membantu kabur seorang tahanan Tetapi bukan membantu kabur Sylvain malah ngebut-ngebut di jalan dengan gayanya pembalapnya Dan memasak kamera video Jelas saja tahanan yang berada di mobilnya benar-benar ketakutan dan sangat dramatis keadaan Sampai di parkiran kita akan terlempar dari dalam mobil Sesampainya di kantor Sylvain dipanggil atasannya Dan mengatakan kalau Sylvain akan dimutasi ke kota Marseille Karena Sylvain ketangkap basa saat mabuk-mabukan dengan Kristel Bucerot Wanita itu ada istri komandannya yang bernama Tuan Perfect Sylvain tidak bisa mengelak lagi dan dia pun pasrah untuk dimutasi Karena sangat berpengaruh pada karirnya Akhirnya Sylvain sampai di kantor polisi kota Marseille Tempat baru Sylvain bekerja Di sana Sylvain disambut dengan seorang polisi senior bernama Alain Alain pun langsung memperkenalkan pada teman-temannya satu kantor Yang pertama nona polisi kota pakar terfavorit namanya Sandrina Kendut dan banyak sekali makannya Yang kedua si kecil imut yang panatik agama Kalem dan sedikit lambat namanya Michel Yang ketiga si kecil yang suka memata-matai Begis dan antagonis namanya Regis Regis orangnya seram gitulah Yang keempat si jangkung berjenggung Sifatnya yang selalu musil dan julid namanya benar Lihat kelakuannya saat mengusilin temannya Di hari pertama Sylvain langsung turun ke lapangan bersama Alain Sandrina si gendut pun ikut bersamanya Mereka menggunakan mobil dinas yang sudah tua Saat sedang bertugas Sandrina memandangi Sylvain sambil makan di dalam mobil Tiba-tiba ada taksi online yang terlihat ngebut dan pintu mobil copot Eddie seorang supir taksi online Eddie mendapatkan telepon dari pacarnya yang kaya raya bernama Sandy Sandy yang sedang berkeninginkan belayan Eddie Sandy mengancam jika Eddie tidak datang Dia akan memanggil pria lain Mendengar itu Eddie langsung tancap gas Secara tiba-tiba Sylvain yang menghadang mobilnya dan Eddie langsung menabraknya Bumpunya Sylvain tidak apa-apa Tetapi Sandrina teriak histeris Sylvain langsung bangun dan mengejar Eddie Alain tidak ikut karena takut terkena sial Tetapi Sandrina yang jatuh hati pada Sylvain memaksa ikut Aksi pengejaran mobil Dina sempat cempik karena Sandrina terus menempel padanya Sampai akhirnya Sylvain menggunakan kakinya untuk membuat jarak dengan Sandrina Dan mobil pun stabil kembali Tiba-tiba hal menjijikkan terjadi Mobil Sylvain sangat kosong Tetapi dia tidak berdua dan terus mengejar Eddie Sampai akhirnya Sylvain bersama Sandrina dan mobilnya terjun bebas ke lautan Dini menolong dari pengejaran karena kepiawayannya mengelabui Sylvain Beberapa saat kemudian dua orang polisi datang dan menghampiri Serta memukul Sylvain sambil berkata kau jangan macam-macam di kota ini Sylvain yang sedang kesel menolak Sandrina ke air karena ulah geniknya itu Tempat lain terlihat Eddie yang sampai di depan rumah pacarnya Dia berusaha masuk dengan memanjat pintu gerbang sampai akhirnya Eddie tersangkut di pintu Eddie berhasil diturunkan dari pintu gerbang Dan sampai di dalam si Eddie gokil langsung beraksi di depan sang pacar Eddie menari bak penari erotis Karena terlalu banyak gaya Eddie merusak suasana Dia tidak sengaja melempar celananya ke arah lilin yang sedang menyala Spontan Eddie menyiram dengan air yang ternyata itu bukan air tapi parfum Alhasil Eddie dan Sandi teriak Karena foto papa Sandi ikut terbakar Sampai-sampai mereka terjatuh ke lantai Di saat itu sang papa pun muncul di ruangan itu Dengan wajar marah Di kantor polisi terlihat kedatangan tamu Wali kota Marseille Dia adalah John Giber Dengan teriakan khasnya Jelas saja seisi kantor langsung keluar John mempunyai asisten yang bernama Bicot Tanpa basa-basi dia langsung bereafing bersama seluruh anggota polisi John menyampaikan bahwa kota kita dalam masalah Dan John ingin membentuk sebuah tim untuk penangkapan polisi Pencuri berlian termahal Akhirnya Sylvain yang terpilih menjadi ketua tim Karena Sylvain anggota baru tetapi memiliki jabatan paling tinggi Jelas saja mendengar itu semua anggota menunjukkan reaksi mereka masing-masing Tujuan Sylvain hanya satu supaya dia bisa kembali ke kota Paris lagi Walaupun dia sendiri tidak punya pengalaman di kota Marseille untuk kasus tersebut Dan malam harinya Sylvain mempelajari semua bukti-bukti yang ada bersama Alain Alain bercerita tentang Daniel dan Emilien serta taksi yang sangat top banget Alain menceritakan bagaimana kehebatan taksi itu dan Daniel sang supir taksi saat beraksi bersama temannya Emilien waktu menangkap para perampok Taksi itu mempunyai kecepatan yang luar biasa dan taksi itu bisa dirubah secara otomatis dengan tombol-tombol yang ada kata Alain Taksi itu bisa terjun bebas dari pesawat Lalu Sylvain menanyakan di mana Daniel dan taksi itu sekarang Karena Sylvain ingin memakai taksi itu Alain tidak tahu di mana taksi itu berada Sementara Daniel sekarang pindah ke Miami Alain bilang hanya keponakan Daniel yang tahu di mana taksi itu berada Mereka pun keluar dari kantor sambil bercerita sampai pada akhirnya Alain berdiri di jalan dan secara tiba-tiba datang mobil langsung menabrak Alain Alain pun masuk rumah sakit dengan kondisi patah tulang di tangan dan kaki Dan di tempat lain John yang sedang menghadiri sebuah acara peresmian sebuah mobil kebersihan untuk kotoran hewan Tanpa sengaja John langsung menekam tombol Rupanya itu tombol keluar kotoran hewan Jelas saja semua orang yang berada di belakang mobil semua terkena kotoran hewan Tempat lain Sabrina dan Regis berhasil menemukan orang yang menabrak Alain Dia adalah Edi supir taksi online yang sekaligus keponakan Daniel Tanpa menunda waktu mereka pun langsung ke rumah Edi untuk menangkapnya Edi di dalam rumah dalam kondisi galau Karena dicampakan oleh pacarnya yang kaya raya itu Dan di luar Sylvain dan tim coba mendobrak pintu rumah Edi Sampai akhirnya Edi keluar Sampai di kantor polisi Edi diinterogasi Sylvain Sylvain menawarkan pada Edi Edi bisa bebas dari tuduhan kalau dia memberi tahu di mana taksi legendaris itu berada Tapi Edi malah menawarkan dirinya untuk gabung di tim Sylvain Rupanya taksi yang mereka cari selama ini dipakai saudara Daniel yang ada di Maroko Bernama Hamid, singkat cerita mereka berhasil menemukan kontenlar yang isinya adalah taksi legendaris yang mereka cari Senyum jaria pun menghiasi wajah Sylvain dan Edi Tanpa basa basi Sylvain langsung masuk ke dalam taksi untuk melihat kondisinya Sampai basi Sylvain dan penghiasi Sampai jumpa basi Sylvain dan diana Tepatik Sylvain dan Ipi Degantik Sylvain dan mandatkan pada asylatis Bicara Tepatik Sylvain dan ngaksy Tepatik Sylvain dan sekarang The 대awakye Tony Dasar Alla mairnya Alamtu Senamu Benarkan Sekarang les rita l'attaque non désolé je suis pas moniteur d'auto-école cd mais ça fait longtemps qu'il est là di tempat lain John bersama timnya Sylvain berusaha untuk menyusul tapi apesnya malah mobilnya saling tabrakan tidak sampai disitu sampai di TKP John beserta anggota yang lain juga mengalami kesialan lagi John yang menyetir mobil secara kobo yang menyebabkan tabrakan beruntun antara Sylvain dan Eddie yang sampai di TKP langsung mengejar perampok sebut saja Tony nama yang perampok Tony memakai mobil Ferrari terjadilah aksi kejar-kejaran antara mobil Ferrari yang sumber dengan aksi legendary Eddie semakin ketakutan melihat Sylvain yang mengebut mengejar Tony Eddie nelfon semua teman-teman supir aksi lainnya untuk mengeluk jalan supaya pengejaran mereka tidak terhadap sementara di tempat lain John masih menyaksikan penerakan beruntung yang tidak berhenti sampai akhirnya Tony berhasil kapur sementara Eddie dan Sylvain harus mengadaptasi untuk dari kereta api listrik sampai di kantor Sylvain ingin mengetahui semua tentang perampok itu Eddie mengarahkan Sylvain ke seorang yang bernama Rahid dia orang Italia tapi menyamar menjadi orang Arab Rahid mempunyai banyak bisnis ilegal penjualan senjata perjudian dan penjualan ganja perjudian dan penjualan ganja penjualan dia ingin taksi itu bisa sehebat mobil perampok dan Eddie membawa Sylvain ke seorang mekanik yang handal di kota Marseille dia adalah Samia merupakan kakak Eddie kelihatan Sylvain jatuh cinta pada Samia setelah taksi selesai diperbaikin Samia Sylvain dan Eddie langsung pergi ke tempat balapan Tony disana Sylvain mencoba balapan dengan dua unit mobil Ferrari di saat yang sama Sylvain menelepon semia untuk menubah sistem di taksi menjadi mobil belak dan Sylvain pun berhasil tetapi Eddie semakin ketakutan tidak sia-sia mereka pun menang balapan itu apa yang terakhir? ayo 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 dan akhirnya Tony mengundang Sylvain ke acara pribadi di rumahnya tetapi Eddie tidak boleh ikut kata Tony chauffeur de taxi c'est de bons pilot de kurs lui il vient pas di kantor Sylvain mencoba menjelaskan pada timnya kalau misi mereka sudah semakin dekat di selam eting yang serius menart masih saja usil dengan teman temannya di rumah Tony Sylvain dan tim sudah standby rupanya Eddie juga berada disana dan dia menyamar sebagai pelayan terakhir terakhir Sylvain akhirnya Sylvain mengundang Eddie untuk menyelinap peruangan pribadi Tony di saat beraksi Eddie jatuh ke tong sampah dan Eddie bertemu mantan pacarnya Sandi saat itu memiliki tiga pria sebagai pacar barunya melihat Sandi Eddie tidak mau galau karena misinya jauh lebih akhirnya Eddie menemukan ruangan pribadi Tony dan langsung menelpon Sylvain untuk masuk ke ruang itu tetapi tiba-tiba Tony dan temannya masuk ke ruangan itu mereka sempat bingung ketika mau sembunyi disana Sylvain mengetahui kalau dua orang polisi yang kemarin memukul Sylvain adalah mata-mata Tony dan dari situ Sylvain mengetahui akan ada perampokan berlian yang berasal dari jenewa si bodoh Eddie sembunyi tapi kelihatan pantat dan kakinya Tony melihat ada yang bersembunyi dibalik sofanya langsung saja Tony dan temannya menangkap Eddie tanpa berdosa dia bilang sama Tony sedang bermain sama Sylvain Eddie menunjukkan posisi Sylvain Tony mengancam akan membunuh mereka kalau membocorkan rencananya sementara itu Michelle yang sedang terikat pada seorang gadis sedang asyik menyanyikanlah di ruangan itu mereka tertangkap dan di ikan di kursi si vous allez brakir ça Arrête s'il te plaît il est pénible vous voulez des choses sur Marseille et il a... mais je vais parler avec le monsieur là je vous laissez le faire je vous laissez le faire vous allez voir vous allez voir vous allez voir je vous laissez le faire Lompat dari jendela dan berhasil kabur. Edi tidak berani untuk lompat dan kabur. Michelle berhasil menyelamatkan Edi dari perampok itu. Esok harinya di kantor, tim merasa tidak nyakin bisa menyelesaikan misi ini. Tapi Sylvain membuat kata-kata semangat pada timnya. Seketiga mereka semua jadi semangat 45. Tiba-lah hari yang mereka tunggu. Yaitu hari tibanya berlian termahal dari Jemewa. Di tempat lain terlihat John yang menyambut kedatangan Tuan Perfect. Gaya pencitraan dirinya sebagai wali kota Marseille. Sementara semua tim Sylvain sudah berada tetap di posisi mereka masing-masing. Oh, Monsieur le Préfet. Bonjour. Tout itu sudah berada, tapi seperti di dalam penyakit musik. Saya memiliki ekipa yang paling fina, semua itu parfait. Sementara Sabrina dan Menard mencuri kesempatan untuk melampiaskan astra jomblo mereka. Tony pun mulai beraksi. Tony menghubungi John dan mengancam. Tetapi John tidak percaya dengan ancaman Tony. Akhirnya Tony melucurkan satu senjatanya dan terjadi John dan Tuan Perfect pun terkejut. Tony mengarahkan helikopter untuk membawa berlian ke sebuah tempat. Sementara Michelle yang bertugas menghambat tua polisi gadungan itu. Tanpa basa-basi, Sylvain pun beraksi untuk mengejar helikopter itu. Sekali lagi, Eddie meminta bantuan teman-temannya untuk mengblokir jalan. Supaya perjalanan mereka tidak terhambat. Oh, lepaskan! Berhati-hati, two minit! Tony mengetahui aksi Sylvain. Tony pun beraksi dengan mobil Lamborghini Aventador. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara mobil Super dengan taksi legendaris. Sementara Michelle yang mempunyai keberanian besar mencoba menghentikan dua orang polisi itu. Sampai akhir Sakrina berhasil menghentikan mobil polisi itu dengan melompat dari jembatan. Di sisi lain, Tony yang hampir frustasi yang tidak berhasil mengejar Sylvain. Sampai akhirnya Tony menyuruh temannya untuk menembak taksi Sylvain. Dan apa yang terjadi? Regis berhasil menemukan helikopter dan lokasinya. Regis langsung menghubungi Sylvain dan mengatakan kalau berlian itu berada di sebuah kapal. Sementara di sisi lain helikopter sudah berada tepat di atas kapal. Dan satu koper berlian berhasil dirampok. Akhirnya Sylvain menemukan kapalnya. Pada saat posisi sejejar Sylvain langsung aktifkan tombol berlian. Dan ketika taksi Sylvain terbang dan mendara tepat di kapal itu. Sementara Tony nyangkut di tebing jalan. Dan nyaris terjun bebas ke laut. Sylvain berhasil menyelamatkan satu koper berlian dari tangan perampok. Sylvain menyita mobil Lamborghini Tony secara pribadi sebagai ganti taksi dan yliar rusak parah. Sylvain yang awalnya ingin kembali ke kota Paris. Akhirnya mengurung niatnya. Karena dia jatuh cinta pada Samia. Samia pun menerima cintanya. Dan Sylvain pun memutuskan untuk menetap di kota Marseille dan tidak ingin ke kota Paris lagi. Semua tim yang ikut misi ini mendapat penghargaan dari wali kota John. Eddie yang jelas itu berhasil mengambil sepotong berlian pada saat penangkapan. Dan terlihat mantan pacar Eddie yang mengumbar ciuman padanya. Terima kasih telah menonton! Pesan moral dari cerita ini. Jangan memandang rendah akan kemampuan seseorang. Tetap optimis pada tujuanmu. Jadilah orang yang bermartabat. Sampai disini dulu alur ceritanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tamat! Terima kasih telah menonton!